Peserta dengan nomor urut 26, atas nama Geritanyu, dua kali, gugul. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 29, atas nama Iwang Pertanakan, satu kali. Halo sahabat Youtube dan dusana-dusana, malam ini saya berkesempatan hadir di kedai kopi Pak Wen yang berada di desa Kampung Baru, di dalam kota Pariaman. Jadi, jangan kaget ya, namanya desa, tapi ada di dalam kota. Inilah desa Kampung Baru, di mana lokasi dari kedai kopi ini. Jadi, ini adalah salah satu dari kedai kopi yang ada di dalam kota Pariaman, di mana di sini banyak berkumpul para pecinta yang suka bernyanyi dan bermusik. Jadi, sambil minum kopi, teman-teman yang ada di kedai kopi ini, dalam berbagai kesempatan di waktu senggang pada malam hari ini, suka mengesprisikan dirinya untuk bernyanyi. Jadi, di sini pun tidak dibatasi nyanyinya, apakah nyanyi minang, apakah nyanyi pop Indonesia, bahkan nyanyi-nyanyi barat pun ada dinyanyikan oleh masing-masing, yang memang menguasai dalam hal bernyanyi dan bermusik. Aktivitas bernyanyi di kedai kopi Pak Wen ini sebenarnya juga adalah berkat jasa dari Pak Alek. Jadi, Pak Alek yang memulainya dengan meletakkan atau menyediakan sebuah alat musik, keyboard. Jadi, dengan keyboard itulah, lahir juga seorang pemain keyboardnya, saudara Paul Tain Inns. Jadi, beliau juga dalam rangka belajar, jadi setiap malam pun di sini, sama-sama saling mengesprisikan dirinya. Nah, ini dia, Paul Tain Inns. Jadi, Paul Tain Inns, sambil melatih kepekaan dan kemampuannya dalam memainkan keyboard, maka teman-teman yang ada di sini, yang memiliki bakat-bakat bernyanyi, berlatih untuk bernyanyi. Kegiatan bernyanyi di warung Pak Wen ini tidak terjadwal. Jadi, semuanya berlansung secara spontan. Jadi, tidak ada program bahwa sekali seminggu atau tiga kali seminggu. Jadi, di sini semuanya tercipta secara natural saja. Jadi, kalau memang suka bermusik, ya bermusik. Kalau suka hanya ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, ya ngobrol sambil minum kopi. Jadi, di sini merdeka saja. Oke, para sahabat Youtube dan Lusuna-Lusuna, Alhamdulillah ya. Dalam merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 warung Pak Wen ini, pada malam ini, malam minggu ya, tanggal 28 Agustus 2022, teman-teman yang ada di Lepok Pak Wen berkumpul, walaupun saat ini situasi Kota Paryaman dan sekitarnya dalam cuaca hujan. Namun, sebagian besar teman-teman yang biasa berada di sini hadir, karena pada malam ini diselenggarakan lomba nyanyi. Jadi, antar sesama di sini, yang biasa mampir di sini, mengadakan lomba nyanyi, ya semacam kompetisi kecil-kecilan lah ya. Tapi ada hadiahnya loh. Cukup ramai yang hadir di sini, para sahabat Youtube dan Lusuna-Lusuna, dan saya salah seorang yang secara kebetulan juga hadir pada malam hari ini, padahal saya tidak menduga akan dilaksanakan pada malam ini. Selain pelaksanaan lomba, selalu diakhiri dengan nyanyi bebas, jadi setiap orang yang punya kemampuan di antara yang ada di sini dapat bernyanyi, mengesprisikan kemampuannya dalam bernyanyi. tapi luar biasa lah kesabaran dari pemusik kita, musik keyboard, saudara Paul Tain Inch, secara bersama-sama ya, bagaimana pakai musik dan suara, juga penghayatan dilatih di sini. Kita coba sekarang menggugah kota Periaman. Jadi, barangkali dalam lomba ini, kita yang siapapun harus sportif kita, tidak boleh di maupun pilih mentang-sandung-mentang contoh, tidak ada istilah nyanyi yang kita lomba, bukan suara yang mempunyai mulai vokal. Jadi, kami dengan beberapa bidang ilmu, saya pemusik, juga vokalis, muncul vokalis pemusik, ada kita uncumun, sudah bisa ditembakkan juga nih. Baik, kita enggak lama-lama, karena menggugah waktu. Maaf tadi, kami sengaja mengambil lagunya tadi, karena peserta tadi cuma hanya 32 orang, kita ambil sampai referen ulang lagi, ya, makan waktu panjang. Makanya, kami potong sekali jalan. Baik, kita masuk ke pembacaan pemenang. Jadi, bagi yang belum beruntung, enggak benih pelajaran, enggak ada yang instan dalam lomba. Baik, kita bacakan yang juara. Kita mulai dari juara favorit 2. Favorit ini, Pak, kami dinilai di samping itu juga daripada peserta. Favorit 2 jatuh kepada undian nomor 27. Bapak Bustami. Habubaru kita, Pak. Favorit 1, peserta undian nomor 3. siapa saja enggak tahu, siapa nama ini. Nomor 3. Oh, Nasruboy. Cocok. Kita masuk ke juara 3. Juara 3. Dengan jumlah nilai 284. Karena kami di sini bagi dua nilainya, saya nilai lain, Uncu lain, Uncu Heru juga lain. Jadi, nilai itu akan berbeda yang sangat jauh. Juara 3 jatuh dengan jumlah nilai 284. Jatuh kepada undian nomor... Arimauan. Delapan. Delapan. John Eka Putra. Silahkan, Pak Ejon. Juara 2 jatuh. Maaf. Juara 2. Ya, tadi Pak Ejon cuman karena nada. Karena enggak ada mil nada barangkali. Kalau naik setengah lagi, lebih bagus. Saya yakin. Juara 2. Dengan jumlah nilai 383. Jatuh kepada undian nomor... Singobal 5. Bapak Margeson Mayudin. Juara 1. Dengan jumlah 436. Jatuh. Tukok Konsek dan Pak Alma. Nomor undian 24. Adik Busra. Kami mohon dengan salah... Mohon yang maaf barangkali. Penilaian kami bukan enggak semedapat dengan lain. Ya, karena kami punya... Yang belum berhasil untuk datang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!